Pemirsa kepedulian bakal calon wali kota Surabaya, Mahfud Arifin, kepada semua elemen masyarakat sudah tak perlu diragukan lagi. Tak heran jika mahasiswa Unair menilai jika Mahfud Arifin merupakan sosok filantropi yang tepat untuk menjadi pemimpin di kota Surabaya. Mahfud Arifin sangat terbuka menampung aspirasi mahasiswa sebagai kaum milenial untuk kemajuan Surabaya. Mahasiswa Universitas Airlangga atau Unair Surabaya memiliki harapan besar terhadap bakal calon wali kota Surabaya, Irjen Paul Purnawirawan, Mahfud Arifin, untuk menjadi pemimpin di kota Surabaya. Selain karena asli Arek Surabaya, Mahfud dinilai memiliki potensi besar memimpin Surabaya. Pengalamannya yang luas dan ide-ide besar Mahfud Arifin bisa membawa Surabaya bangkit. Maulana Satriaji, salah satu alumni Unair, meminta Mahfud Arifin membuka akses lapangan kerja seluas-luasnya dan membangun akses eksplorasi diri kaum milenial. Mahfud Arifin yang juga diminta lebih memfungsikan taman-taman di Surabaya untuk kegiatan produktif, seperti working space. Tidaknya dijadikan wahana bermain tanpa ada manfaat yang berarti. Mahasiswa Unair menilai mantan Kapolda Jatim itu sebagai sosok filantropi yang peduli kepada semua elemen masyarakat, sehingga tepat dijadikan wali kota Surabaya. Sementara itu, Mahfud Arifin sendiri mengaku sangat terbuka menampung aspirasi mahasiswa sebagai kaum milenial untuk kemajuan Surabaya. Mahfud Arifin juga ingin berbagi dengan mahasiswa, terutama mahasiswa dari luar daerah yang tidak bisa pulang di tengah pandemi COVID-19. Bakal calon wali kota Surabaya yang diusung sejumlah partai politik ini akan memfasilitasi semua harapan mahasiswa, terutama terkait sarana eksplorasi diri. Tulang-tulang hati yang kita tampung, terus kemudian kita akan nantinya ke depannya kita akan perhatikan, termasuk berharap pemerintah kota untuk memperhatikan mahasiswa yang kita dapat sini, kuliah, sarana yang bisa digunakan untuk kekreativitas yang muda, tentunya ke depannya yang akan kita persiapkan. Dewi Imro Atin, CTV